Jadi peristiwa itu sangat menegangkan, menakutkan, dan menyerihkan bagi saya saat itu Apa yang saya rasakan, tidak dirasakan oleh kedua teman saya yang tinggal di satu kamar itu Halo teman-teman, salam jumpa kembali di Nuska Channel Salam untuk kita semua Puji syukur karena pada kesempatan kali ini Saya mendapatkan sebuah kesempatan dan keberanian untuk Memberikan atau melanjutkan kesaksian saya Melanjutkan kisah nyata perjalanan hidup saya Maksud dan tujuan saya menceritakan kisah hidup saya Agar jangan sampai suatu saat salah satu dari kita, salah satu dari teman-teman Mengalami kisah hidup seperti saya Tidak merasa terasing dan tidak merasa sendiri Karena apa yang saya lalui benar-benar sesuatu hal yang baru Dan belum pernah saya merasakan di dalam kehidupan saya sebelumnya Atau mendengarnya di sepanjang kehidupan saya sebelumnya Teman-teman yang belum menonton video-video saya Video kesaksian saya Silahkan buka di playlist Karena saya membuat playlist khusus tentang Kisah nyata Perjalanan spiritual hidup saya Banyak dari kita Tidak suka dengan Kisah-kisah seperti ini Dan banyak juga yang menganggapnya hanyalah sebuah kebohongan belaka Dan saya sendiri Sebelum merasakan semua ini Saya juga berpikir hal yang demikian Bahwa hal-hal yang gaib Hal-hal yang ajaib itu Hanyalah hayalan dan tidak pernah terjadi Namun setelah saya melalui dan menyimak dengan sendiri Disitulah saya percaya bahwa mujizat Tuhan Masih berlaku hingga zaman saat ini Pada kesaksian saya bagian yang ke-6 ini Tentang proses mendapatkan kekuatan karunia Roh utama dan terutama Saya akan menceritakan Sebuah peristiwa penting Yang juga sudah saya tuliskan di dalam buku saya Yaitu tanggal 9 Juni 2013 Peristiwa itu saya menganggapnya sebagai suatu peristiwa penting Secara spiritual rohani Kristen Sehingga saya memasukkannya di dalam buku tulisan saya Dan juga saya menyampaikannya melalui video saat ini Teman-teman saya akan menceritakan Kisah saya Sesuai dengan apa yang sudah saya tuliskan di dalam buku saya Buku-buku saya masih dalam proses penulisan Baru beberapa jenis buku yang sudah saya cetak sendiri Sebagai contoh dan bagikan kepada Orang-orang terdekat Atau orang-orang tertentu Untuk saya melihat dan menyelidiki tulisan saya Kiranya penyampaian saya di video ini Bisa bermanfaat untuk kita Jika ada pernyataan di dalam kisah saya Atau di dalam video ini Harus ditafsirkan lagi secara rohani Karena ini hanyalah Sebuah kisah perjalanan hidup saya Dan kita langsung saja ke kisahnya teman-teman Tanggal 2 Juni 2013 Karunia saya mulai nampak Tanggal 10 Juni 2013 Dinyatakan telah kiamat pertama Bahwa semua manusia di seluruh dunia Dicabut nyawanya oleh Sebuah kekuatan yang menamakan diri Ruh Ketelaman Dan Dewi Penghancur Saat tanggal 9 Juni malam Sangat terasa Bahwa saya ingin dicabut nyawanya Oleh Ruh Ketelaman Ruh Ketelaman itu adalah Sebuah kekuatan roh laki-laki Sedangkan Dewi Penghancur itu Adalah sebuah kekuatan Dari roh wanita Ruh Ketelaman dan Dewi Penghancur ini Sesuai dengan pernyataan roh Yang saya dapatkan Bahwa tugas mereka di akhir jaman ini Adalah untuk Mencabut nyawa manusia Saat tanggal 9 Juni malam Sangat terasa bahwa Saya ingin dicabut nyawanya Oleh Ruh Ketelaman Saya sangat ketakutan Karena suara ancaman itu Hanya didengar oleh saya sendiri Jadi Malam itu Tanggal 9 malam Saat itu Saya pergi tidur di kamar Teman Di kamar itu ada dua orang teman Dan saya pergi tidur di sana Karena saya merasakan hal-hal yang aneh Mendengarkan suara-suara yang tidak didengarkan oleh orang lain Dan suara-suara ancaman ini Saya dengarkan Mulanya itu sekitar jam Kalau saya sudah lupa ya Sudah lama Tapi sekitar jam 8 Jam 8 malam Sampai Sampai jam 5 pagi Jadi peristiwa itu sangat menegangkan Menakutkan Dan mengerikan Bagi saya saat itu Apa yang saya rasakan Tidak dirasakan oleh Kedua teman saya yang Saya tinggal satu kamar itu Memang sesuatu yang sangat aneh Ada lagi dua orang lain Ada lagi dua orang sahabat lain Yang bersama saya Sehingga mereka pun Terhindar dari ancaman roh Kekil Laman Dan Dewi-Dewi Penghancur Malam itu Dua orang sahabat lain Ya dua orang teman saya tadi Yang saya ceritakan Bahwa dua orang yang ada di kamar Tepat saya menginap di kamar mereka Dan teman-teman Kejadiannya ini Di Berau Provinsi Kalimantan Timur Lokasinya itu Di Ladang 198 SSD Gunung Tabur Salah seorang teman tertidur Dan salah satunya Duduk menemani saya Sampai pagi Karena saya Sangat ketakutan Jadi teman-teman Malam itu Memang saya sangat ketakutan Karena suara ancaman itu Suara laki-laki Dan suaranya itu Dia mengancam Ingin membunuh saya Dia ingin mencabut Nyawa saya malam itu Tapi yang anehnya Tapi yang anehnya Bahwa Walaupun saya mendengar suaranya Ia ingin mencabut Nyawa saya Tetapi Saya merasa bahwa Ia hanya berada di luar rumah Dia tidak berani masuk Ke dalam rumah Hanya Di sekitar luar rumah Tidak berani masuk Tapi suaranya terus mengancam Terus mengancam Terus mengancam saya Sehingga saya ketakutan Saya menceritakan kepada teman-teman Saya menceritakan kepada Terus menceritakan kepada teman-teman saya Namun mereka pun Kebingungan Mereka hanya bilang berdoa Kita berdoa Akhirnya kami terus berdoa Berdoa-berdoa pun Saya merasa biasa saja Tidak ada perubahan Karena Karena begitu besarnya Kita ketakutan Sehingga Pada saat berdoa Teman saya berdoa untuk kami Saya tidak berani menutup mata Jadi teman saya berdoa untuk saya Saya tidak berani menutup mata Karena Perasaan takut ini Sangat dalam Yang sudah terjadi pada diri Karena saat itu memang Saya mendengarkan suara-suara Ancaman yang sangat Menakutkan Yang tidak pernah Saya mendengarkan sebelumnya Malam itu memang Malam yang Menegangkan Karena saya bersama Seorang sahabat Berdoa Dan menyanyi lagu-lagu Pujian untuk Tuhan Sampai pagi Namun saat berdoa Saya tidak berani menutup mata Karena perasaan takut Yang sangat dalam Namanya menanti Pagi Akhirnya waktu menunjukkan Pukul 5 pagi Saya merasa tenang Saya merasa tenang Karena ancaman itu Tiba-tiba saja Diam tak bersuara Jadi ancaman Suara-suara yang saya dengarkan Itu suara laki-laki itu Diam tak bersuara Sekitar jam 5 Jam 5 subuh Jam 5 pagi Saya merasa tenang Karena ancaman itu Tiba-tiba saja Diam Tak bersuara Lalu karena merasa aman Saya berniat ke luar rumah Namun saat itu keadaan masih gelap Jadi teman-teman Saat itu jam 5 subuh Tapi keadaannya Belum terang di luar Masih gelap Saat saya di luar Saya berniat Membangunkan teman lain Yang masih tertidur Jadi di camp Camp tempat saya bekerja Di teman-teman lain Di rumah yang sebelah Mereka masih tidur Jadi saya berniat Membangunkan mereka Supaya bersiap-siap Untuk berangkat ke tempat kerja Saya merasa tenang Karena ancaman itu Tiba-tiba diam Tak bersuara Lalu karena merasa aman Saya berniat ke luar rumah Namun saat itu Keadaan masih gelap Saat di luar Saya berniat membangunkan teman lain Yang masih tertidur Tiba-tiba saja Saya merasakan ketakutan Karena roh yang mengancam Saya malam itu Meluncur dengan kecepatan tinggi Bagai angin deras Menghantam tubuh saya Bagian belakang Dan saat itu juga Saya berteriak Seperti serigala Sebanyak dua kali Lalu langsung lari Dan masuk kembali Ke kamar Jadi pada saat Sudah jam lima itu Saya keluar Berniat untuk membangunkan Teman lain di rumah sebelah Saat itu memang Saya merasakan Keanehan Dari belakang Awalnya pada saat keluar Saya tidak merasakan Kita takutan lagi Karena Suara-suara yang mengancam saya itu Sudah Diam Tetapi pada saat Saya sudah mendekat Ke rumah teman Ke rumah sebelah Membangunkan mereka Tiba-tiba Saya merasakan Seperti Suatu kekuatan Atau Suatu apa ya Saya sangat merasakan Sekali Dia begitu datang Dan Langsung menabrak Dari belakang saya Dia menabrak Dan membuat saya Sangat ketakutan Sehingga saat itu Saya berteriak Dengan keras Saya berteriak Seperti serigala Sebanyak Dua kali Namun heranya Teman-teman Di dalam rumah Karena saya sudah Di dekat Teman-teman itu Karena saya sudah Di dekat rumah sebelah Di dekat jendela Sudah dekat Saya berteriak Seperti serigala Dua kali Namun Saat saya bertanya Kepada teman-teman Mereka Tidak mendengarkan Suara saya Jadi saya berpikir Mungkin itu Karena kita Takutan Saya berteriak Mungkin Ini hanya Perasaan saya Mungkin Suara saya pelan Tetapi karena Kita takutan Saya merasa Suara saya itu Sangat besar Namun yang Saya pahami Saat itu Memang Saya berteriak Sangat keras Tetapi Tidak ada Teman-teman Yang mendengarkan Saya berteriak Seperti serigala itu Tapi itulah Sebanyak Sebanyak dua kali Lalu langsung Lari Dan masuk Kembali ke kamar Anehnya Tak ada Satupun orang Yang mendengar Atau Tau Teriakan saya Tadi Setelah itu Sedikit Demi sedikit Mulai terang Keadaan di luar Dan teman-teman Dan teman-teman Sedang mempersiapkan diri Untuk berangkat Pekerjaan Saat ke luar Saya terkejut Karena Keadaannya Sudah terang Di luar Sudah tidak Keadaannya Sudah cerah Di luar Sudah terang Karena sudah terang Di luar Kemudian Saya keluar Karena Kita takutan Ancaman-ancaman Di dalam Di dalam diri saya Sudah tidak ada Karena ancaman itu Hanya ada Di saat Malam itu Saat keluar Saya Terkejut Karena Semua Manusia di luar Tidak Berwajah Manusia lagi Muka Dan badan Mereka Ada Namun Wajah Mereka Hitam Tak Bercahaya Karena Heran Saya Mencoba Berkeliling Melihat-lihat Jangan Sampai Mata Saya 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 Salah Saya Tidak Takut Lagi Karena Keadaan Sudah Cerah Atau Terang Ternyata Yang Berwajah Cerah Hanya Ibu-ibu Atau Wanita Dan Dan Anak 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 Tujuh Tahun Ke Bawah Dan Ada Seorang Pendeta Yang Sering Melayani Di Tempat Itu Ia Juga Berwajah Cerah Dan Kedua Teman Yang Bersama Saya Di Dalam Kamar Dan Kedua Teman Yang Bersama Saya Di Dalam Kamar Malam Itu Juga Berwarna Cerah Kejadian Tentang Keadaan Manusia Ini Bukan Hanya Di Lokasi Ladang Tempat Saya Bekerja Tetapi Juga Terjadi Serentak Di Seluruh Dunia Jadi Teman Teman Pada Saat Itu Sudah Pagi Teman Teman Sudah Banyak Beraktifitas Di Luar Ini Bukan Halusinasi Ini Benar Benar Nyata Karena Suara Suara Ancaman Sudah Tidak Ada Saya Memberanikan Diri Untuk Keluar Rumah Kedua Teman Saya Pun Teman Yang Di Kamar Yang Semalaman Dengan Saya Pun Mereka Sudah Mempersiapkan Diri Pergi Ke Kerja Saya pun Hari itu Saya tidak Bekerja Karena Saya dalam Keadaan Saya merasa Masih tergoncang Karena Besarnya Kekuatan Kegaipan Yang Masuk Ke Tubuh Saya Pada Saat Saya Keluar Saya Terkejut Saya Melihat Teman Teman Saya Yang Dari Rumah Sebelah Yang Tidak Selumah Dengan Saya Yang Tidak Sekamar Dengan Saya Malam Itu Semua Wajah Mereka Itu Hitam Tapi Waktu Itu Saya Tidak Berani Menceritakan Kepada Mereka Saya Saat Itu Masih Berpikir Jangan Sampai Mata Saya Ini Yang Kena Rabun Atau Apa Karena Saya Melihat Wajah Manusia Wajah Teman Teman Yang Ada Di Sana Wajahnya Hitam Dan Tidak Cahaya Pokoknya Tidak Jelas Sama Seperti Kalau Foto Itu Sama Seperti Foto Hitam Putih Tidak Berwarna Begitulah Keadaan Manusia Saat Itu Dan Sesuai Dengan Pernyataan Roh Yang Saya Rasakan Bahwa Keadaan Itu Terjadi Di Seluruh Dunia Bukan Hanya Di Tempat Lagang Saya Bekerja Dan Teman Teman Sekali Lagi Ini Hanyalah Sebuah Pernyataan Roh Dan Harus Ditafsirkan Lagi Dan Saya Tidak Mau Terjadi Perdebatan Oleh Karena Kesaksian Kesaksian Saya Yang Terbilang Sangat Aneh Dan Penuh Keajaiban Dan Saya Mencoba Berjalan Jalan Di Sekitaran Lokasi Tempat Kami Itu Di Lokasi Ladang SSD Itu Saya Berjalan Bertililing Karena Sudah Pali Saya Tidak Takut Walaupun Saya Melihat Teman-teman Berwarna Hitam Tidak Bercahaya Tapi Saya Jalan Terus Saya Ingin Memastikan Jangan Sampai Mata Saya Yang Kena Rabun Atau Kena Apa Kenapa Saya Melihat Orang Dengan Wajah Tidak Cerah Sampai Saya Pergi Ke Salah Satu Rumah Disitu Ada Anak-anak Ada Ibu-ibu Saya Melihat Ini Ibu-ibu Saya Melihat Ini Ibu-ibu Warnanya Cerah Biasa Seperti Biasa Sama Ada Anak-anak Saya Melihat Mereka Biasa Tidak Ada Pengaruh Apa-apa Tetapi Ada Laki-laki Pokoknya Semua Teman-teman Yang Saya Jumpai Di Sepanjang Perjalanan Di Lokasi Tempat Saya Berjalan Itu Waktu Masih Di Game Itu Semuanya Berwarna Wajahnya Itu Semua Tubuhnya Semua Tubuhnya Itu Hitam Dan Tidak Bercaya Kalau Seperti Foto Seperti Foto Hitam Putih Seperti Itu Kemudian Saya Juga Bertemu Dengan Pendeta Yang Sering Melayani Di Ladang Itu Saya Melihat Ia Berwarna Kulit Saya Melihat Ia Tidak Seperti Orang Lain Ia Juga Tubuhnya Itu Berwarna Cerah Seperti Biasa Tidak Sama Seperti Orang Lain Itulah Seperti Di Tulisan Saya Tadi Bahwa Saat Keluar Saya Terkejut Karena Semua Manusia Di Luar Tidak Berwajah Manusia Lagi Muka Dan Badan Mereka Ada Namun Wajah Mereka Hitam Dan Tak Bercahaya Karena Heran Saya Mencoba Berkilih Melihat-lihat Jangan Sampai Mata Saya Yang Salah Saya Tidak Takut Lagi Karena Keadaan Sudah Cerah Dan Terang Ternyata Yang Berwajah Cerah Hanya Ibu-ibu Atau Wanita Dan Anak-anak 7 tahun Ke bawah Dan Ada Seorang Pendeta Yang Sering Melayani Di Tempat Itu Ia Juga Berwajah Cerah Dan Kedua Teman Yang Bersama Saya Di Dalam Kamar Malam Itu Juga Berwajah Cerah Kejadian Tentang Keadaan Manusia Ini Bukan Hanya Di Lokasi Ladang Tempat Saya Bekerja Tetapi Juga Terjadi Serentak Di Seluruh Dunia Ini Adalah Pernyataan Roh Yang Harus Ditafsirkan Ini Adalah Suatu Pertanda Bahwa Apa Yang Saya Lihat Tentang Keadaan Manusia Harus Diyuas Padai Karena Penghilangan Tubuh Akan Benar-benar Terjadi Dan Yang Saya Melihat Sebagai Orang Yang Berwajah Cerah Adalah Tanda Untuk Orang-orang Yang Akan Kuat Menahan Serangan Kegaipan Akhir Jaman Kegaipan Itu Adalah Kekuatan Menggaip Suatu Kekuatan Keajaiban Yang Akan Bekerja Kepada Yang Akan Bekerja Di Dalam Tubuh Manusia Teman-teman Karena Keadaan Saya Itu Berbagai Pertanda Pertanda Ajaib Yang Saya Rasakan Sehingga Saya Merasa Sangat Tergoncang Terpukul Dan Saya Merasa Tidak Bisa Mengendalikan Tubuh Saya Saat Itu Sehingga Saya Melakukan Gerak 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 Tubuh Yang Aneh Sehingga Teman-teman Menyimpulkan Bahwa Saya Kerasukan Setan Dan Mengundang Ada Orang-orang Pintar Di Situ Di Lokasi Ladang Untuk Mengusir Setan Yang Ada Di Dalam Tubuh Saya Namun Ternyata Yang Di Dalam Diri Saya Bukan Setan Tapi Suatu Kekuatan Allah Yang Ada Di Dalam Diri Saya Yang Sudah Saya Keterui Saat Ini Bahwa Kemampuan Utama Saya Adalah Untuk Menulis Berbagai Pernyataan Dan Ajaran-ajaran Kebaikan Untuk Manusia Di Saat Ini Mungkin Banyak Orang Menganggap Bahwa Saya Hanya Berhalusinasi Dan Berhayal Namun Ini Sebuah Kisah Nyata Yang Sudah Saya Lalui Dan Saya Berusaha Membagikan Menceritakan Kepada Kita Karena Kita Tidak Pernah Tau Apa Yang Kita Hadapi Di Dalam Kehidupan Kita Saya Tidak Pernah Menyangka Akan Masuk Dalam Kehidupan Seperti Ini Dalam Kehidupan Yang Penuh Keanehan Seperti Ini Teman-teman Sampai Disini Dulu Kisah Saya Tentang Proses Menempatkan Kekuatan Karunia Roh Utama Dan Terutama Dan Ini Ini Bagian Bagian Dari Proses Saya Proses Saya Agar Bisa Mengenali Diri Saya Agar Bisa Mengenali Tentang Kekuatan Kekuatan Kaik Agar Bisa Mengenali Tentang Hal-hal Spiritual Yang Dikehendaki Oleh Allah Nantikan Kisah Saya Selanjutnya Di Part Yang Ketujuh Saya Akan Mempisahkan Bagaimana Saya Dibawa Masuk Bagaimana Saya Masuk Melalui Batas Gaib Saya Meluati Batas Gaib Dan Masuk Sampai Disini Dulu Kisah Saya Kisah Saya Saya Saat Ini Kiranya Bisa Bermanfaat Untuk Kita Bisa Menambah Ilmu Dan Pengetahuan Tentang Perjalanan Hidup Malusia Nantikan Kisah Saya Di Part Yang Ketujuh Bagian Yang Ketujuh Karena Setelah Peristiwa Ini Saya Ikut Bersama Pak Pendeta Yang Melayani Di Tempat Itu Ke Rumah Dan Di Dalam Perjalanan Saya Melewati Batas Kegaipan Saya Masuk Ke Alam Gaip Dan Disana Saya Ditunjukkan Rupa Surga Nantikan Disesaya Bagaimana Saya Ditunjukkan Rupa Surga Yang Sebenarnya Di Part Yang Ketujuh Silahkan Komen Jika Ada Pertanyaan Usul Saran Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Salam Untuk Kita Semua Terima